Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kita dari BSPN FKIK UMY Saat ini kita akan melakukan praktikum Pembebasan Jalan Nafas dan Pernafasan atau RW dan Breathing Management Di dalam pengelolaan jalan nafas itu yang perlu kita perhatikan adalah beberapa tanda-tanda bahwa pasien itu mengalami gangguan jalan nafas Yang pertama pada saat kita lakukan pengecekan pada pasien-pasien kondisi tidak sadar pasti dia akan ada gangguan jalan nafas Kemudian pada kondisi henti jantung itu otomatis pasien itu mengalami gangguan jalan nafas dan pernafasan Nah apabila pada pasien yang masih bernafas maka ada beberapa tanda yang perlu kita perhatikan yaitu pada saat kondisi pasien ada nafasnya disitu ada suara nafas seperti berkumur atau gargling itu berarti ada sumbatan jalan nafas berupa cairan kemudian apabila pasien mendengkur atau snoring itu berarti ada penurunan otot lidah yang menutupi bagian hipofaring atau laring sehingga terdengar suara snoring kemudian ada tanda lagi ketika pasien mengalami odem laring atau pemengkaan laring sehingga ketika suara nafas keluar itu ada suara stridor atau mendesis itu bagian yang harus kita perhatikan dalam kondisi pasien-pasien mengalami gangguan jalan nafas baik kita sebelum ke pasien kita lihat persiapan alat untuk pengelolaan jalan nafas ini ada beberapa alat jalan nafas yang kita perhatikan nanti disini ada orofaringel RW nanti kita akan peragakan bagaimana kita menggunakan orofaringel tube ini atau pipa es istilahnya kemudian ada LMA laringel mesh RW ini kita nanti juga akan peragakan kemudian ada NPA nasofaringel RW ini melalui mulut kalau yang ini nanti melalui hidung nah kemudian alat jalan nafas selanjutnya adalah endotracheal tube yang nanti kita akan peragakan dengan tindakan intubasi tracheal untuk kelengkapan dari beberapa pengelolaan jalan nafas ini disini ada laringoskop laringoskop ini kita gunakan nanti apabila kita mau melakukan intubasi tracheal ini handle, ini blade cara pemasangannya seperti ini nah kita pastikan bahwa lampunya hidup on oke kemudian alat bantu yang lain untuk pengeluaran jalan nafas disini ada mejil forcep kita gunakan apabila ada sumbatan yang tidak bisa disaksen ada sumbatan berupa gigi walsu atau gigi yang tanggal itu kita ambil untuk di dalam rongga mulut itu menggunakan mejil forcep kemudian ada alat bantu introducer atau mandrin atau stilet untuk membuat lebih mudah ketika kita melakukan intubasi yang alat ini masuk di dalam ET kemudian alat bantu lagi tentunya ada fiksasi bisa berupa plaster atau berupa tali yang biasa kita gunakan juga untuk tali di tracheostomy kemudian ada alat bantu breathing berupa airbag atau kita sebut dengan BVM disini ada kelengkapan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah masker sesuai dengan kondisi wajahnya pasien kemudian kita lengkapi dengan bakterial filter terus kita sambungkan di konektornya disini ada bag yang bag ini untuk orang dewasa berukuran 1500 mili kemudian untuk anak-anak 500 mili dan untuk neonatus itu 300 mili kemudian kita lengkapi dari airbag ini berupa reservoir untuk menampung oksigen ketika kita memberikan bantuan nafas itu harapannya ada oksigen 100% yang diberikan ini ada konektor yang kita hubungkan dengan oksigen sentral atau oksigen tapu kemudian alat berikutnya adalah statuscope nanti untuk memastikan ketika kita intubasi atau ngecek nafas itu kita menggunakan statuscope ya tentunya kita lengkapi di area RW dan breathing ini dengan APD level 3 kemudian alat untuk cuci tangan atau handscrub kemudian juga berupa handscoon yang kita persiapkan ini alat-alat yang menunjang di dalam kita mengelola jalan nafas baik kita akan mulai fase kerja bagaimana tahapan untuk pengelolaan jalan nafas pada pasien dengan berbagai cara kita awali dengan cuci tangan 6 langkah kemudian kita persiapkan alat APD kita kita menggunakan handscoon kita sudah lengkap dengan masker dengan visil ya kita jangan lupa kita nanti kita siapkan juga masker yang N95 yang kita pakai juga setelah kita lengkap dengan APD yang sudah kita pakai kita akan memperagakan bagaimana melakukan pemasangan orofaring LRW sebelumnya nanti kita akan bagaimana pengelolaan jalan nafas yang manual ya yang pertama kalau kita sudah berhadapan dengan pasien sementara pasien dengan tanda-tanda mengalami gangguan jalan nafas seperti pasien dalam kondisi tidak sadar maka kita bebaskan jalan nafas secara manual yang pertama kita perhatikan kita menggunakan teknik chin lift jadi chin lift itu kita mengangkat ada gu seperti ini ya chin lift ya kemudian ada head till itu menengadahkan kepala atau bisa kita rangkaikan dua tindakan ini head till chin lift seperti ini ya kemudian untuk kasus-kasus trauma atau curiga trauma cervical kita prioritaskan pada pasien-pasien tersebut kita menggunakan teknik jawel truss jadi teknik jawel truss itu ini ada angulus mandibula kita dorong ke depan tanpa memanifus di lahir kemudian posisi ibu jari membuka mulut pasien ini adalah jawel truss jadi saya ulang ada head till kemudian ada chin lift kemudian ada jawel truss ya head till chin lift dan jawel truss oke kemudian kita akan memperagakan bagaimana cara memasang orofaringal tube atau orofaringal RW yang pertama kita lakukan pengukuran dari orofaringal tube ini kita harus sesuaikan dengan pasien yang pertama cara mengukurnya dari jubing telinga sampai ke sudut mulut dari cara mengukurnya seperti ini kita pastikan jangan sampai kelebihan ini contoh yang kelebihan atau yang kurang nah ini cara mengukurnya yang kita perhatikan jadi kita sesuaikan nah sekarang cara pasangnya kita bantu dengan kita membuka mulut pasien dengan tadi cara kita yang ada di jawel truss tadi kemudian kita sambil mengukur langsung memasukkan posisi pipa orofangel secara terbalik ya ke arah palatum mole masuk 2 per 3 kemudian kita putar 180 derajat kemudian kita dorong ya saya simulakan secara terhana yang pertama adalah kita bantu posisi tangan membuka kemudian sambil kita ukur orofangel RW kita masukkan secara kebalik kemudian kita putar 180 derajat ini teknik bagaimana memasang orofangel RW nah ketika pasien ini sudah ada respon telan kemudian pasien ingin memuntahkan maka cara melepas dari orofangel RW tanpa harus diputar tetapi kita kembalikan atau kita keluarkan sesuai dengan anatomisnya dari pipa S ini nah ini bagaimana cara melakukan pemasangan orofangel RW kemudian apabila kita temukan kondisi pasien masih ada reflektelan kemudian masih dalam kondisi somnolent maka kita gunakan pipa nasofaringal tube hampir mirip dengan orofaringal RW tetapi ini masuknya nanti lewat hidung cara pengukurannya dari cuping telinga sampai di sudut hidung kalau tadi sudut mulut ini sudut hidung kemudian posisi dari ujung dari NPA kita berikan pelumas jeli di ujungnya ya kemudian kita ratakan ya kita berikan instruksi pak ya karena pasien dalam kondisi masih merasakan kita akan pasang alat bantu jalan nafas melalui hidung mas hidung bapak nanti akan terasa seperti ada benda yang masuk ya tolong ditahan kemudian menafas panjang kita masukkan kita prioritaskan lubang hidung yang sebelah kanan pasien cara masuk seperti ini ya kita masukkan sampai tadi ujung yang kita ukur nah tadi kan kita ukur dari cupeng hidung ejawi cupeng telinga sampai ke sudut hidung ya seperti ini kemudian kita observasi bagaimana nafas pasien ya cukup mudah cara mengeluarkannya juga sama kita tarik keluar untuk pemasangan naso faringel RW ya baik ini tadi ada dua contoh dari bagaimana mengelola jalan nafas terutama pada pasien-pasien dalam kondisi tidak sadar ada yang menggunakan uro faringel RW dan ada yang menggunakan naso faringel RW kemudian kita lanjutkan dengan jalan nafas berikutnya adalah pemasangan LMA jadi laringel RW ini bersifat jalan nafas sementara yang dikhususkan untuk pasien-pasien yang tidak mengalami muntah yang frekuen jadi hati-hati untuk menggunakan alat-jalat bantu nafas dengan LMA nah ini LMA ini terdiri dari konektor kemudian ada badannya kemudian ada cupnya dan ada pilot balon yang untuk nanti mengisi udara ketika sudah berada di dalam rongga mulut nah caranya kita kempeskan dulu dari cupnya LMA sampai habis kemudian dari ujung ini nah kita cara mengukur kita menggunakan ukuran berapa dari LMA ini jadi sama tadi dari cuping dari cuping telinga sampai ke vertek jadi tengah-tengah dagu jadi kita ukur sampai disini nah ini kebatasannya kemudian kita posisikan ini pasien yang dalam kondisi tidak sadar kita buka jalan nafasnya kita masukkan LMA ini cukup simple kita masukkan sampai batas yang kita ukur tadi nah kemudian kita kembangkan balon sesuai dengan petunjuk disini petunjuknya untuk ukuran ini menggunakan 30 mili atau 30 cc maka kita berikan pengembangan balon selama sebanyak 30 cc nah baru kemudian kita observasi bagaimana nafas dari pasien begitu juga ini cukup simple ketika kita mau melepas LMA ini kita kempeskan dulu dari balon cup nya dari pilot balon nya sampai habis kemudian setelah itu kita cara melepasnya sama yaitu dengan melepas LMA ke arah depan ya oke dan LMA ini bersifat disposable jadi sekali pakai buat pasien ya baik kita lanjutkan dengan teknik pembebasan jalan nafas yang selanjutnya menggunakan pipa indotracheal tub nah kita tadi sudah melakukan persiapan untuk kondisi yang akan kita pasang ke pasien kita sesuaikan dengan ukuran pasien yaitu yang paling mudah kita mengukur dengan kelingkingnya pasien itu kalau kelingkingnya pasien itu berukuran 7 maka kita siapkan 3 ET ada yang 7,5 ada yang 7 ada yang 6,5 maka kita prioritaskan ukuran yang ada di tengah tadi adalah 7 setelah kita sudah siapkan alatnya maka kita perhatikan intubasi ini sesuai dengan indikasi pada pasien pasien dengan henti jantung itu kita pastikan saturasi oksigen sudah melebihi dari 90% kemudian kita tidak perlu melakukan pre-oksinasi nah kecuali kepada pasien yang intubasi non henti jantung untuk non henti jantung maka kita berikan modal oksigenasi ke pasien dengan cara kita melakukan pre-oksinasi seperti ini kita melakukan pre-oksinasi sampai kita pastikan saturasi oksigen lebih dari 90% ya sambil kita melakukan pre-oksinasi untuk persiapan maka kita minta untuk disiapkan laringoskop laringoskop yang sudah di on minta laringoskop dibuka jadi sudah kemudian kita terima laringoskop dengan tangan kiri minta tolong untuk respon ketika sudah masuk kita calar laringoskop kita pegang tangan kiri seperti ini ya kemudian kita buka mulutnya pasien ya dengan cross finger seperti ini kemudian kita susuri dari lidah dari kanan kita geser kemudian kita melakukan ekspos dengan kita melihat laringoskop dari ovulanya pasien kita minta ete yang sudah ada mandrinya itu ya kemudian kita pegang di nomor 22 atau 21 ya kita masukkan cara sejajar tanpa mengungkit ya kita masukkan kemudian dilakukan pemberian ventilasi sebelum kita memberikan ventilasi segera lakukan penguncian balon jadi kita lakukan penguncian balon sebelum kita melakukan ventilasi telah masuk kita lakukan penguncian balon kemudian opa dipasangkan ini pompa opanya kita pasangkan pompa langsung kemudian baru kita lakukan fiksasi dengan plaster atau talinya pasen ya nah sekarang kita perhatikan bagaimana cara memberikan ventilasinya pasen dihubungkan ke oksigen di oksigen sentral ya ya kita perhatikan ketika kita memberikan ventilasi pasen seperti ini penggunaan bag itu kita perhatikan ya sesuai dengan tidal volumenya pasen dan frekuensinya 10 sampai 12 kali per menit atau 5 sampai 6 detik sekali cara menghitung lebih efektif yaitu sekali kita inflasi balon kemudian kita hitung untuk 5 detik kemudian dengan cara 1000 2000 3000 4000 5000 pencet 1000 2000 3000 4000 5000 flash dan selanjutnya kita akan evaluasi setiap 2 menit dalam rescue kritik ini baik terima kasih ini adalah tindakan untuk intubasi trachea baik kita lanjutkan dengan pembebasan jalan nafas kita akan melakukan bagaimana cara intubasi trachea pemasangan tipa trachea ke dalam dari mulut melalui mulut ke lubang trachea ini ada 2 2 kondisi contoh kita kapan preoksinasi kerapan tidak yang pertama untuk pasien-pasien yang henti jantung kita tidak perlu lagi menggunakan preoksinasi tapi kita pastikan kalau pasien-pasien yang kondisi tidak henti jantung kita lakukan preoksinasi dengan kita memperhatikan saturasi oksigennya pasien lebih dari 90 sampai kita tunggu sampai oksinasi ini preoksinasinya atau saturasi oksigennya itu mencapai di 90 kalau sudah siap maka kita meminta laringoskop ya minta laringoskop kita pegang tangan kiri seperti ini ya kemudian kita lepas oroparinya yang sudah ada di pasien kita buka mulut dengan cara cross pinjer kita masukkan dari sisi di kanan kita expose kita dengan cara kuda-kuda jongkok tidak boleh menunduk tetapi kita jongkok kita melihat setelah kita lihat kita minta ET kita pegang ET ini di nomor 21 atau nomor 22 kita masukkan dari arah kanan kemudian kita segera melakukan penguncian balon ya penguncian balon cupnya kemudian setelah penguncian balon itu kita pasang kembali oroparinya air wingnya kita minta untuk melakukan backing dan kita dengarkan posisi dari masen cara mendengarkannya yang pertama adalah kita pastikan di bagian epigastrik apakah ET yang kita pasang itu masuk ke lambung atau ke paru ini negatif kemudian kita dengarkan di lateral kanan kemudian di darah abeg sebelah kanan abeg kiri kita pastikan antara abeg kiri sama abeg kanan sama lateral kiri ini adalah suara parunya atau suara lembusan dari nafas dari alat backing nya itu sama saya ulangi ini ada di posisi epigastrium kemudian di lateral kanan di abeg kanan abeg kiri dan lateral kiri oke setelah kita pastikan maksudnya sama kemudian kita lakukan fixasi daripada ET ya cara fixasi ET nya kita tali kita menggunakan tali ET ini dapat kemudian kita kaitkan ke belakang pasen belakang kepala pasen ya baik kita lanjutkan untuk ventilasinya kita hubungkan dengan oksigen sentral ya cara inflasinya untuk balon ini kita sesuaikan dengan tidal volume dan frekuensinya sesuai dengan hitungan 5 sampai 6 detik sekali atau 10 sampai 12 kali dalam 1 menit cara menghitungnya lebih efektif ketika kita habis meng inflasi balon kita hitung 1 ribu 2 ribu 3 ribu 4 ribu 5 ribu flash 1 ribu 2 ribu 3 ribu 4 ribu 5 ribu tekan nah ini sampai kapan kita melakukan baggingan ini setiap 2 menit kita evaluasi evaluasi nadi evaluasi nafas apabila sudah ada nafas kita lakukan pemasangan oksigen dengan monokanul yang berada di ET baik terima kasih ya baik kita lanjutkan untuk pengelolaan jalan nafas ini yang terakhir bagaimana kita caranya melepas dari pipa ET ini atau kita istilahkan dengan ekstubasi kita pastikan bahwa pasien ini sudah indikasi dilakukan ekstubasi salah satunya pasien sudah ada respon sudah ada refleks telan kemudian nafasnya adekuat ya kita siapkan untuk pelepasan ET nya yang pertama kita lepas tali ET ini atau kalau tadi menggunakan plaster juga kita lepas plaster nya kemudian kita pastikan balonnya kita kempeskan sampai habis kita pastikan jangan sampai ada yang tersisa nah kemudian kita lepas ET dengan cara kita posisi tangan kiri berada di pasien membuka mulut kemudian kita bantu buka mulut dan kita lepaskan ke arah lengkungan ET ke depan nah kita pastikan setelah itu baru kita cek pasien pak coba buka mata kemudian coba menelan ludah kalau sudah bisa ini kita baru lakukan pelepasan dari orofaringal RW ya baik baik kita sudah selesai di dalam praktik bagaimana mengelola jalan nafas setelah kita simpulkan bahwa gangguan jalan nafas dan pernafasan salah satu tandanya adalah pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran mengalami henti jantung maka dikelola jalan nafas dalam pengelola jalan nafas kita tadi sudah simpulkan ada beberapa tahapan yang pertama adalah membuka ya seperti head tilt, chin lift, joltrush kemudian membersihkan yang apabila ada gargling nanti kita bisa dibersihkan dengan finger swab atau dengan saksening kemudian dengan mempertahankan nah mempertahankan tadi kita sudah mencoba beberapa alat cara mempertahankan menggunakan orofaringal RW menggunakan asofaringal RW menggunakan LMA maupun menggunakan endotracheal tube yang telah kita peragakan bersama ya demikian yang bisa kita sampaikan dalam praktikum pengelolaan jalan nafas dan pernafasan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati